Berita hari ini, seorang ustadz yang sangat kuat mencoba mengusir beberapa pocong-pocong jahat yang mencoba menyerang ke kota. Tapi, karena pocong-pocong jahat itu juga cukup kuat, sehingga membuat sang ustadz cukup kewalahan. Jadi, untuk seluruh warga Menecraft, ini siaga satu. Jangan keluar saat malam, karena para pocong-pocong mulai menyebar dan juga hantu-hantu lainnya bahaya. Wah, setidaknya tutup pintu, kunci pintu, sampai masalah ini berakhir. Wah, lagi-lagi berita mengerikan guys. Sepertinya aku harus memberitahu Sensei lagi nih guys. Karena kalau Sensei jarang lihat TV guys. Jadi kita harus beritahu Sensei, kalau malam kita harus sembunyi di dalam rumah dan mengamankan diri. Oke, kita pergi ke rumahnya Sensei dulu guys. Rumahnya Sensei ada di sana. Ini dia rumahnya Sensei. Woi, Sensei. Apa-apa, gue lihat berita ini nasi. Ternyata Sensei juga lihat berita guys. Berita apa, Sensei? Berita pocong. Pocong menyerang kota. Oke, kita lihat dulu guys. Semua warga kota, harap siapkan makanan dan minuman di rumah kalian masing-masing. Kalau tidak ada yang punya, beli di Pak Mokini. Cepatlah, cepatlah. Sebelum para pocong-pocong menyerang, harus mengamankan diri. Dengan baik, karena Pak Ustadz Sakti ini mesti kewalahan melawan para pocong-pocong. Buset, ini namanya teror di malam hari guys. Kayaknya kita harus mempersiapkan makanan sih. Beli di Pak Mokidi. Jangan, jangan. Kita bantu Pak Ustadz aja lawan pocong. Oke dah, oke guys. Karena di sini juga ada beberapa diamond, jadi kita ambil saja. Diamond-diamond di rumah Sensei ini guys. Oh, lumayan. Wih. Jangan nyuri diamondku. Pinjam sih, buat pedang, buat ngelawan pocong. Katanya bantu Pak Ustadz. Dan di sini juga ada kayu guys, jadi kita ambil juga kayu-kayunya. Oke, kita kumpulkan kayu-kayu ini guys untuk membuat pedang. Oke, oke. Come on sih, sini sih. Ini rumah gue satunya lagi guys. Pintu otomatis buka. Iya, mantap jiwa. Sini woy, sini sih. Oke, gue makan dulu guys. Makan kek di sini. Sip, mantap jiwa. Dan di sini juga ada beberapa makanan, jadi kita akan ambil semuanya. Untuk persiapan melawan para pocong dan juga hantu-hantu lain guys. Dan saat malam atau besok kita akan mencari. Woy, jangan nyuri. Jangan nyuri woy. Rusak nanti ini. Pinjam juga, buat pedang aku. Gak boleh woy. Wah, hari sudah malam guys. Kayaknya para hantu-hantu akan segera muncul ini. Gimana sih? Cari Ustadz sekarang atau kapan? Wah, wak, pocong merah, pocong merah. Kabur, kabur. Itu pocong terkuat. Kabur, kabur. Buset, buset guys. Wuh, pocong merah beneran. Woy, yang sih dikejar. Kita pukul guys, kita pukul. Bantu, bantu. Kabur sih, kabur sih. Cepat sih. Wow, wah, wah, wah. Bahaya guys. Pocong merah ini guys. Wah, wah, buset. Buset. Kenapa juan sensei yang dikejar coy? Oke, oke. Oh. Anjay. Sensei dibunuh guys. Oke, oke. Kabur dulu, kabur dulu. Waduh, sekarang gantian gue yang dikejar oleh pocong merah guys. Kabur dulu, kabur dulu. Waduh, buset, buset, buset. Waduh, malah ada zombie-zombie juga ini. Kabur dulu, kabur dulu. Menghindar. Waduh, waduh, waduh. Kabur. Ketempat pintu otomatis guys. Waduh, pustar ngesot coy. Wah, beneran guys. Teror di malam hari ini guys. Oke, oke, oke. Masuk ke dalam rumah. Yap. Oh, no. Wow. Cepat banget pocong merah ini. Buset, buset, buset. Oh, creeper lagi. Oh, buset. Anjay. Waduh, kita sama-sama koin guys. Dan ternyata kekuatan para pocong-pocong itu sangat hebat. Bahkan tadi malam ada sester ngesot juga, Enseh. Iya, iya. Aku juga tahu. Makanya kita cari Pak Ustadz aja. Oke guys, kita pergi ke masjid untuk mencari Pak Ustadz. Dan meminta bantuannya untuk mengalahkan hantu-hantu atau pocong-pocong yang menyerang ke kota. Di mana Enseh Pak Ustadznya Enseh? Oh, tuyul. Tuyul, tuyul, tuyul. Wah, buset, buset, buset. Tuyulnya jadi besi guys. Jadi kita akan tangkap tuyul ini. Kalau di dalam masjid nggak bisa nyerang dia guys. Kita pukul. Tangkap tuyul ini. Enseh, tangkap tuyul ini. Oke guys, kita langsung hajar tuyul ini. Nah, ada di situ. Oh, enggak, tuyulnya itu. Oke, saatnya aku panggil Pak Ustadz dulu. Tunggu di situ ya. Oke, oke, oke. Panggil, Enseh. Kita tunggu Sensei guys. Datang dengan Pak Ustadz. Untuk mengalahkan pocong-pocong nanti malam. Buset, buset. Tunggu dulu, tunggu dulu. Woi, woi. Woi. Aku Pak Ustadznya. Wah, buset guys. Ternyata Ustadz yang di TV itu adalah si Sensei guys. Waduh. Aku ngaji dulu. Ngaji dulu aku. Ngaji Yassin. Woi, woi. Ayo, ayo, ayo. Ngaji nanti, Enseh. Oke, kali ini aku sudah cukup tenang guys. Karena Pak Ustadz sudah bersama kita. Jadi untuk kedepannya kita akan lawan para pocong-pocong itu bersama guys. Yap, saya buat pedang Diamond 2. Dan satu untuk Ustadz Sensei. Wui, Enseh. Pegang, Enseh. Untuk mengalahkan para pocong-pocong. Aku membutuhkan kris saktiku yang hilang di curi. Oke, oke. Tapi kita membutuhkan pedang lain juga. Untuk mengalahkan mereka terlebih dahulu, Enseh. Come on, come on. Yap. Kayaknya tempat di mana para The Demid itu berada adalah di tempat ini guys. Dan untuk mencari krisnya Sensei yang hilang. Kita akan langsung mengalahkan beberapa musuh-musuh terlebih dahulu. Oke. Enseh, Enseh. Itu Enseh. Pasukan apa itu? Wah, itu pasukan suster keson itu. Jadi hati-hati. Untuk mengalahkannya harus ngesot juga. Oh no. Oke, oke. Mereka datang, mereka datang. Hajar Enseh, hajar Enseh. Pukul, pukul. Oke. Oke guys. Wow, ada banyak guys. Ini rintangan pertama adalah suster ngesot. Oke. Kita pukul. Pukul, pukul Enseh. Pukul kepalanya. Ketuk. Oke. Yap. Wah, ada banyak. Pukul, pukul aja, pukul aja. Yap. Oke guys. Curus ngesot juga. Ya, ya. Buset, buset. Nah, harus kayak gini. Nah, jalan kayak gini. Buat ngalahin suster ngesot. Harus ngesot juga. Nah, ya. Lihat, lihat. Lihat, ini tutorial ngalahin. Sampai. Sampai. Gue yang ngalahin tuh, woy. Oke guys. Sensei. Ustaz Sensei melawan suster ngesot guys. Sama-sama ngesotnya. Dan wuh. Kenan guys. Oke, oke. Dan selanjutnya. Kita juga ngesot guys. Wuh, skleeton. Wih, gak kena guys. Wuh, waduh buset. Kena joy, kena joy, kena joy. Ya, kita pukul skleetor ini. Dengan jurus ngesot. Ya. Akhirnya aman. Oh, itulah dia. Rintangan kedua guys. Sebelum menemukan kris sakti. Awas, awas. Merangkak, merangkak, merangkak. Harus nenggurap gini, woy. Biar aman. Oke. Wih, gak diserang beneran guys. Wih, ini adalah Mbak Kunti. Waduh, villager, villager sadar. Ya. Wuh, wuh. Datang semua coy. Datang semua coy. Buset, buset, buset. Oh no, oh no. Wah, ini apa lagi ini? Waduh, banyak coy. Sah. Waduh, waduh. Wih, wih, wih. Ya. Beres, beres, beres. Hantu-hantunya sudah dibereskan. Tinggal satu itu. Bereskan, Stansi. Wah, buset. Kenapa aku ini kejar coy? Oke. Wow, ada armor guys. Baju diamond dan jalanan besi coy. Oke, kita ambil. Sat. Ya. Wih. Gue pakai armor guys. Kalau Ustaz Sensei mah gak perlu armor guys. Ini tempat apa ini? Wow, awas, awas. Sundil bolong guys. Sundil bolong. Sip, sip. Susternya sama Ustaz Sensei. Hajar Ustaz Sensei. Ancah, ancah, ancah. Oke. Mantap jiwa. Easy mah. Wow, banyak daging coy. Ya, mantap. Banyak sekali daging. Kita ambil semua daging-daging ini guys. Ya, ya. Krisnya sudah kutemukan ini. Kris sakti. Buset. Buset. Nemu di mana kamu kepalas Depan sih? Udah, udah. Tak lepas aja dah. Come on, come on. Saatnya kita mengalahkan ketua dari para hantu-hantu. Sigenruo. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mengalahkan ketua dari para hantu-hantu guys. Agar kota ini bisa aman. Wah, wah, wah. Ada kunyang ini, kunyang. Awas, awas. Biasanya nyembur ini. Wuh. Oke guys. Waduh, waduh, waduh. Hajar Ustaz Sensei. Ustaz Sensei. Kita pukul kunyangnya. Ya. Oke, beres. Sip, masih banyak coy. Masih banyak-banyak ini. Kunyangnya banyak guys. Jadi kita harus habisi kunyang ini satu persatu. Oke. Dan, wow. Wow. Ya, ya. Koitlah kau kunyang. Ya, beres. Oi, masih banyak ini. Anjah, anjah. Wow, ternyata sudah mulai menyebar ke kota guys. Pasukan hantu-hantu ini. Ada kuyang, pocong, dan lain-lain guys. Tapi, si pocong merah dan juga gendro masih belum keluar guys. Karena mereka adalah ketua dari para hantu. Wuh, pocong merah. Pocong merah. Oi, tolong gue. Tolong. Buset. Buset. Kenapa Pak Ustaz itu malah minta tolong guys? Oke, kita kejar. Kita bantu. Waduh, buset. Pocong merah ini kuat banget kayaknya guys. Lawan, Ensei. Ustaz, Ensei. Lawan, lawan, lawan. Ya. Wuh. Buset. Anjah, anjah. Wah, kok bisa kalah Pak Ustaz, Ensei ini guys. Anjah, anjah. Ini pocong putih, kita bereskan juga. Wuh, Ensei. Awas, awas. Awas, awas. Si kenderuwa. Keluar dah. Muncul ini. Kabur, 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 kabur. Kabur, si kenderuwa muncul. Buset. Wuh. Wah. Ini dia ketua dari ketua para makhluk-makhluk. Halus guys. Ya. Ketua dari para hantu guys. Wuh. Anjah. Kayak hulek cuy. Ya. Buset, buset, buset. Kuat ini, kuat ini. Waduh, buset. Awas, Ensei. Harus di kalahkan dengan krisakti ini. Biar kalah. Oke, oke. Cepat, Ensei. Serang, Ensei. Hajar, Ensei. Gua bantu. Oke. Hajar. Wuh. Akhirnya. Ya. Si gendroh, ketua geng dari para hantu. Berhasil kami kalahkan guys. Dengan begini. Yaps. Semua teror para hantu-hantu di kota ini. Sudah benar-benar berhasil diatasi. Berkat bantuan Ustadz Sensei. Dan krisaktinya cuy. Ya. Mantap jiwa. Subscribe guys. Subscribe guys. Like juga. Aku lah Ustadz Sensei yang paling tampan. Hahaha. Sub indo by broth3rmax